Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya Informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023 Yang mana yang akan kami sajikan pada hari ini teman-teman ya Terkait kabar gembira ya untuk P2 dan P3 P3K 2023 Final 100% teman-teman ya Kategori P2, P3, P3K 2023 Mendapatkan nilai kompetensi teknis maksimal 100% Auto nilai tertinggi Mungkin ketika teman-teman melihat judul video ini Mungkin bertanya-tanya Apakah memang tidak semuanya kategori P2, P3 Untuk P3K Guru 2023 Bisa mendapatkan otomatis nilai kompetensi teknis Maksimal 100% Betul Bapak Ibu ya Jadi ada kategori P2 dan P3 Yang bisa mendapatkan otomatis nilai kompetensi teknis Paling tinggi atau maksimal 100% Otomatis nantinya akan langsung auto nilai tertinggi Untuk seleksi kompetensi teknis SJT nya Atau situasi kerja sederhananya teman-teman ya Nilai SJT nya itu tertinggi Ini untuk kategori P2 dan P3 Nah kalau pola marumun juga seperti itu Kalau dia memiliki sertifikat pendidik ya Bisa mendapatkan nilai penuh untuk kompetensi teknis teman-teman Tapi sebelum kita lanjut Bagi reka-rekaan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K guru formasi tahun 2023 Baik Bapak Ibu apa namanya Tanpa perlu berlama-lama lagi Kita langsung saja turun poin ke informasinya teman-teman ya Seperti itu kira-kira Ya disini teman-teman sudah bisa ya memperhatikan bahwa Pihak Kemenpan RB sudah mengumumkan secara resmi Terkait materi soal seleksi kompetensi teknis P3K guru jabatan fungsional guru 2023 Yang mana disini ada 4 bagian ya Kompetensi teknis, kompetensi sosokultural, kompetensi manajerial, dan wawancara Jadi teman-teman jadikan ini sebagai patokan untuk belajar soal Jadi soal-soal yang teman-teman pelajari Itu tidak boleh keluar dari materi soal yang sudah diberikan oleh Kemenpan RB ya Ini jelas sekali disini Kalau kompetensi teknis itu berarti penilaian meliputi penguasaan pengetahuan keterampilan Sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik Berkaitan dengan bidang jenis jabatan teman-teman Begitu juga ada yang kompetensi sosokultural disini ada kisih-kisihnya ya Manajerial hingga wawancara teman-teman ya Seperti itu kira-kira Kemudian ini adalah kriteria pelamarnya Untuk kriteria pelamar itu ada dua Itu adalah formasi khusus, formasi umum Formasi khusus itu terdiri dari guru lulus PG ya Atau kita kenal dengan istilah pelamar prioritas teman-teman ya Kemudian ada XTHK2 ya Atau dikenal dengan P2 Kemudian ada guru non-ASD sekolah negeri Terdaftar pada DAPO di Kemendik Butrisdek Masa kerja minimal 3 tahun ke atas Itu dikenal dengan istilah P3 ya teman-teman Itu masuk dalam formasi khusus ya Yang sangat diprioritaskan Mendapatkan penempatan P3K guru tahun 2023 Kemudian untuk formasi umum disini teman-teman ya Yang pertama itu lulusan PPG ya Jadi syaratnya lulusan PPG ini Tidak harus terdaftar di DAPO di Kemendik Butrisdek ya Asalkan sertifikat pendidiknya itu terdaftar pada database Kelulusan PPG di Kemendik Butrisdek teman-teman ya Oke seperti itu kira-kira itu yang harus teman-teman pahami Kemudian untuk guru non-ASN itu terdaftar di DAPO di Kemendik Butrisdek Baik negeri maupun swasta yang tidak lulus PG Tapi untuk negeri yang tidak lulus PG Itu masa kerjanya 3 tahun ke bawah 2 tahun ke bawah teman-teman Berarti tidak bisa masuk P3 lah ya Seperti itu kira-kira ya Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati Nah terkait dengan pengisian formasi P3K guru jabatan fungsional guru Disini juga sudah diumumkan oleh Menteri Pan-RB ya Terkait dengan pengisian formasi P3K jabatan fungsional guru ya Untuk seleksi cat formasi khusus dan formasi umum teman-teman ya Seperti itu Jadi untuk formasi khusus untuk P1 tidak dites lagi karena nilainya itu Apa ya berdasarkan nilai kelulusan tahun 2021 Sedangkan kalau P2 P3 itu kelulusan berdasarkan peringkat terbaik ya Jadi ingat teman-teman ya Untuk P2 dan P3 penentu kelulusan itu Itu nantinya berdasarkan peringkat terbaik Bapak Ibu ya Peringkat terbaik itu tanpa nilai ambang batas ya Sedangkan formasi umum kelulusannya itu berdasarkan nilai ambang batas Dan berperingkat terbaik ya Seperti itu kira-kira Nah kemudian teman-teman bisa perhatikan juga disini Ini adalah nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional guru Tapi P2 dan P3 itu tidak dikenakan teman-teman yang nilai ambang batas Nah bagaimana dengan soal kompetensi teknisnya ini Ini yang paling menjadi momok menakutkan Dan ini yang bobot jumlah soalnya paling banyak Nilai kumulatifnya juga ini paling banyak itu adalah soal kompetensi teknis SJT misalkan ya Jadi apakah ada persyaratan khusus atau kriteria khusus bagi P2 dan P3 Untuk mendapatkan nilai kompetensi teknis SJT itu nilai maksimal Artinya mendapatkan nilai kumulatif maksimal teman-teman ya Jelas sekali ada ya teman-teman kita cek langsung disini Nah oke teman-teman ya kita coba cek di buku petunjuk seleksi guru ASN P3K tahun 2023 Disini kayaknya ada teman-teman ya Kalau kita scroll-scroll saja ya teman-teman Disini jelas sekali terlihat ya kita coba scroll-scroll saja Oke teman-teman ya Nah disini kita coba cari ya informasinya Ini dia teman-teman ya Mekanisme seleksi menggunakan CAT Jadi ini berlaku bagi P2 ya P2, P3 dan pelamar umum Yang mana nantinya seleksi menggunakan CAT dilaksanakan apabila masih tersedia kota formasi P3K guru Setelah penempatan bagi guru yang memenuhi nilai ambam batas tahun 2021 Seleksi meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural ya Lalu berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas Paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi Itu dapat mengikuti seleksi wawancara teman-teman ya Kemudian individu ditempatkan tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya Maka akan ditempatkan pada satu pendidikan yang membutuhkan Nah disini kita lihat Apabila disini ya Ini dia sertifikat pendidik ya Jadi afirmasinya itu adalah sertifikat pendidik Ketika teman-teman memiliki sertifikat pendidik Maka bapak ibu guru akan mendapatkan nilai maksimal kompetensi teknis Apakah ini berlaku juga untuk P2 dan P3 yang memiliki sertifikat pendidik Disini kita bisa baca keterangannya teman-teman ya Nah jadi jelas sekali disini kita bisa baca keterangannya Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi di lamar Termasuk P1, termasuk P2, P3 dan pelamar umum Jadi kalau misalkan ada P2 dan P3 yang memiliki sertifikat pendidik Maka bapak ibu itu akan berpotensi mendapatkan nilai terbaik atau nilai tertinggi Karena otomatis nilai kompetensi teknis SJT bapak ibu guru itu akan langsung 100% nilai maksimal Kenapa? Karena itu adalah bentuk afirmasi bagi guru-guru honorer yang memiliki sertifikat pendidik Nah jelas sekali disini katakan Afirmasi sertifikat pendidik jumlah nilai tambahan 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis Oke semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb